Terima kasih. Dan bagaimana kesempatan malam hari ini akan dilanjutkan dengan produk Talk Algemic. Namun sebelum kita mulai pada topik pembahasan Algemic, kita akan sedikit mengulas kembali materi-materi kemarin Bapak-Ibu. Kemarin sudah disampaikan materi tentang Neo Alge, dan ada beberapa poin yang perlu kami tambahkan, dan nanti akan ditambahkan oleh Bapak Isrianto selaku materi kita bagi malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai Bapak-Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, kita sahabat terlebih dahulu dari Bapak Isrianto. Selamat malam Bapak Is. Selamat malam Mas Aris. Assalamualaikum Bapak-Ibu. Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Is. Terima kasih Bapak Isrianto yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita semuanya pada kesempatan hari ini. Kami harapkan kita semuanya nanti bisa memahami dan menangkap materi yang sudah disampaikan sehingga lebih mengenal tentang produk-produk dari Alge Center. Baik, langsung saja karena waktu sudah memasuki pukul 19.40. Kebahagia Pemateri, kebahagia Bapak Isrianto, waktu kami persilahkan. Baik, Mas Aris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu semuanya. Di awal ini kita mengucapkan syukur dulu ke Hadrat Allah SWT dengan ucapan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sampai pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat, terutama nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, nikmat sempat dan nikmat sehat. Yang paling utama kita juga masih diberikan kenikmatan berupa hidayahnya Allah SWT, sehingga kita masih bisa menetapi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga kita dalam kondisi yang selalu sehat, yang barukah dan mendapatkan rejeki di masa pandemi ini, walaupun keadaan kondisi masih sulit ya Bapak-Ibu, tapi kita tetap optimis bahwa kita tetap mendapatkan rejeki sesuai jatahnya masing-masing. Baik Bapak-Ibu, pada malam hari ini saya menyambung materi-materi yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, terakhir kita mengadakan malam Sabtu ya Mas Aris ya? Iya Pak, malam Sabtu kemarin. Terakhir kita mengadakan malam Sabtu itu tentang produk Neo Alga, jadi produk Neo Alga ini kita sampaikan bertahap, karena materinya kemarin sangat banyak. Nah, ini pun di malam hari ini ada beberapa hal terkait Neo Alga, juga saya sampaikan, saya sampaikan, saya tambahkan, sebelum saya menyampaikan materi tentang algamik. Kalau materi-materi sebelumnya nanti juga bisa dilihat di YouTube-nya Alga Center, tentang kompeni profile, tentang apa yang sedang kita kembangkan, kemudian tentang marketing plan-nya Biotecno, dengan aplikasi Biotecno ini seperti apa, itu sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Nah, saat ini mulai tiga hari ke belakang, dari malam Jumat, malam Sabtu, terus ini mulai malam Senin, karena malam Minggu banyak teman-teman yang memang saya sendiri juga tidak bisa, kemudian request-nya malam Senin gitu Mas Aris ya. Nah, Bapak-Ibu, materi yang saya cuplik materi-materi dari Neo Alga, saya lanjut aja, karena sebelumnya sudah Bapak-Ibu juga bisa melihat dari YouTube-nya ya, dari YouTube-nya. Nah, Neo Alga itu secara literaturnya kemarin sudah saya bahas, ada sekitar 26 manfaat ya, 26 manfaat. Nah, ini di materi yang malam Sabtu ini ada, kita memulai dari melindungi kolesterol LDL. Nah, Bapak-Ibu, yang dimaksud kolesterol LDL itu apa sih? LDL itu kepanjangannya adalah low density lipoprotein. Kalau kita mengenalnya itu sebagai kolesterol jahat, Bapak-Ibu. Kolesterol jahat karena memiliki pengaruh buruk pada kesehatan kita, jika melebihi batas normal. Kalau batasnya masih normal, itu masih nggak apa-apa lah di tubuh kita, nggak apa-apa. Kalaupun batasnya di atas normal, nah ini membahayakan bagi tubuh kita. Ada pun kolesterol itu, Bapak-Ibu, terbagi menjadi tiga, yaitu LDL, HDL, HDL itu high density lipoprotein, kemudian juga ada triglycerin. Kalau LDL itu dikenalnya kolesterol jahat, kalau HDL itu kolesterol baik, di mana kolesterol ini mampu membawa, berfungsinya itu membawa LDL menjauhi dari pembuluh darah kembali ke hati. Karena kalau LDL ini bisa menempel pada pembuluh-pembuluh darah menjadi arteriosklerosis, di mana nanti resikonya bisa penyakit jantung, penyakit jantung atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Karena kadar kolesterolnya terlalu tinggi. Kalau LDL-nya tinggi, akan berpengaruh terhadap kesehatan terutama ke jantung. Kalau triglycerin ini memang kita sendiri sudah umum mengenal triglycerin ini. Kalau triglycerin ini akan menyimpan kelebihan energi yang didapat dari makanan, kemudian menjadi lemak di tubuh. Menjadi lemak di tubuh. Jadi lemak juga ada lemak darah, ada lemak tubuh. Biasanya orang gemuk gitu ya. Orang gemuk itu kebanyakan lemak. Nah, ini dianggapnya adalah lemak tubuh. Nah, ini manfaat dari neo-alga. Neo-alga ini bisa isi triglycerin dan juga LDL. Penurunan triglycerin dan LDL. Jadi yang dinaikkan adalah HDL-nya. Lanjut, Mas Aris. Ini saya cuplik ya, karena kemarin sudah saya sampaikan. Ini tinggal menambahkan saja materi-materi tentang neo-alga yang bermanfaat untuk menangani beberapa jenis penyakit berdasarkan literatur. Kemudian juga menangani anemia. Anemia ini adalah kurang darah ya Bapak-Ibu. Anemia ini adalah kurang darah. Jadi, kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini anemia. Akibatnya organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia ini pucat dan mudah lelah. Nah, fungsinya neo-alga di sini terbukti meningkatkan hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan komponen sel dalam darah merah yang berperan penting untuk mengikat oksigen kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi, dibawalah hemoglobin ini pembawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau hemoglobinnya berfungsi dengan baik, maka kesehatan darah kita pun akan terjaga. Secara otomatis, kondisi tubuh kita akan semakin membaik. Lanjut, Mas Arief. Kemudian juga meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Bagi orang-orang yang fitness, karena proteinnya spirulina ini tinggi, maka ini bermanfaat pembentukan otot. Jadi, otot juga akan semakin kokoh, semakin kuat. Ini lanjut, Mas Arief. Kemudian juga mengatur gula darah. Jadi, kalau orang kena diabetes, kena diabetes itu sebenarnya bahasanya bukan sembuh atau tidak sembuh, tapi dikontrol. Kondisi gula darah dalam tubuhnya dikontrol. Dikontrol supaya tidak melebih 200. Diabetes itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Diabetes tipe satu dan tipe dua. Bukan diabetes basah ataupun kering. Jadi, kalau masyarakat umum mengetahui diabetes itu terbagi diabetes basah dan kering, mungkin dicontohkan, oh ini ada orang yang lukanya tidak sembuh-sembuh. Oh ini kena diabetes basah. Itu sebenarnya bukan itu. Diabetes itu hanya terbagi menjadi dua, diabetes tipe satu dan tipe dua. Kalau diabetes tipe satu ini kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Ini terjadi ketika tubuh itu tidak bisa memproduksi insulin. Sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Artinya bahwa pankreasnya itu sudah kena. Pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin lagi sehingga orang yang menderita penyakit diabetes tipe satu ini, mereka akan mendapatkan suntikan insulin. Kalau diabetes tipe dua, diabetes tipe dua ini juga gula darahnya melebihi normal sebenarnya. melebihi normal, tetapi ini masih pankreasnya masih bisa menghasilkan insulin. Masih bisa menghasilkan insulin. Nah perbedaannya cuma itu. Jadi kalau diabetes tipe satu ini sudah parah. Artinya dia harus ada insulin yang dimasukkan dari suntikan, dari luar. Karena pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Kemudian diabetes ini biasanya disebut juga mother of diseases. Jadi ibunya segala penyakit. Karena orang yang sudah kena diabetes itu banyak sekali komplikasi yang akan timbul dari diabetesnya tersebut. Bisa jantung, selain jantung bisa juga ke stroke, bisa juga ke mata, bisa ke segala macam tubuh kita. Satu persatu akan digeroboti karena penyakit diabetes ini. Bahkan ada yang gemuk, penurunan berat badannya bisa drastis. Nah ini orang-orang yang kena diabetes, ini secara penelitiannya, Ini disampaikan bahwa pada sebuah studi 25 pasien dengan diabetes tipe 2 mengonsumsi 2 gram neo-alga per hari selama 2 bulan. Kemudian bisa terkontrol. Bahkan kita punya grafiknya Bapak Ibu ya. Mas Aris, minta tolong ditampilkan grafiknya. Mohon ditunggu sebentar, kami persiapkan dulu untuk grafiknya. Ibu Harti apa sudah bisa mendengar suaranya? Yang SGOT, SGPT mas. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini hasil riset dengan menggunakan produk neo-alga spirulina. Produk yang di riset adalah produk kita ya. Produk kita di riset di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Itu di Yogyakarta dilakukan oleh Bapak Dr. Kintoko. Dr. Kintoko dan timnya melakukan riset tentang neo-alga spirulina yang bermanfaat untuk mengontrol gula darah, sama kolesterol juga, bahkan sampai dengan sperma. Ini grafiknya menunjukkan perbaikan SGOT, SGPT. SGOT, SGPT ini terkait sama kesehatan liver, kesehatan hati. Karena orang diabetes itu belum tentu semata-mata... Iya, biasanya orang pasti itu Pak. Kenapa Ibu? Orang SGOT, SGPT biasanya hepatitis ya, yang dicek kan itunya. Betul, betul. Nah, ini nanti juga saya sampaikan tentang hepatitisnya. Jadi, orang kena diabetes ini belum tentu yang rusak itu hanya pankreasnya. Bisa jadi mengarah ke hati, ke livernya. Kenapa? Karena sebagai pemfilter utama di tubuh kita, yaitu ada hati ini, ada liver. Kalau livernya, kinerjanya sudah rusak, sudah 30%, maka fungsinya organ tubuh yang lain pun akan terganggu. Karena racun bisa menyebar kemana-mana. Nah, di sini ditampilkan bahwa cara membacanya adalah SGOT yang normal itu adalah di angka 106. Waktu itu kita gunakan hewan mencit ya, mencit. Karena anatomi tubuhnya hewan mencit ini hampir sama dengan manusia. Di luar negeri pun digunakan tipus mencit ya. Nah, pada saat kit di cek awal sehat, bahwa mencit itu mempunyai normalnya SGOT itu 106,17. Itu kemudian disuntikkan suatu zat di mana itu merusak hati. Merusak hati, kemudian tinggilah SGOT-nya. Kemudian ditreatment dengan spirulina. Ditreatment dengan spirulina ada dosis rendah, dosis medium, dan dosis tinggi. Ternyata yang efektif ini cuma 2x2. Jadi dosis yang bisa mengontrol ini adalah dosis 2x2. Jadi ketercukupannya cukup hanya konsumsi 2 gram setiap hari. Itu dari hasil-hasil risetnya itu. Termasuk juga SGPT-nya pun seperti itu. SGPT-nya ternyata dengan dosis yang cukup 2x2 malah bisa terkontrol dengan baik. Ini kondisi SGOT-SGPT. Lanjut, Mas Aris. Kemudian di grafik berikutnya ada tentang triglycerid. Tentang kolesterol. Mas Aris, bisa dinaikkan? Nah ini Bapak-Ibu. Jadi ini semua grafik yang dimunculkan dari hasil risetnya Dr. Kintoko di Universitas Amadalan Jogja dengan menggunakan spirulina neo-alga. Kemudian ini dikonsumsinya dalam waktu 28 hari. Risetnya itu dilakukan dalam waktu 28 hari. Makanya di grup itu saya sering menyampaikan bahwa di hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Kintoko ini treatmentnya 28 hari berturut-turut. Jadi harus 2 pagi, 2 malam, 2 pagi, 2 malam, 2 pagi, 2 malam dalam kondisi perut kosong sehingga semua nutrisinya terserap maksimal ke seluruh tubuh. Apalagi malam hari. Malam hari itu ya waktu yang tepat mau tidur, ya biasanya kan tidur, mau tidur itu makan malam ya. Makan malam sudah dibatasi tidak lebih dari jam 8 malam. Ketika mau tidur jam 10 malam, perut kondisinya udah kosong ya. Udah nggak begitu mencerna makanan lagi. Kemudian konsumsilah neo-alga spirulina. Nah diimbangi dengan minum air putih yang cukup, kemudian tidur. Karena pada saat tidur itu metabolisme tubuh bekerja dengan baik. Lanjut Mas Aris. Yang video ada Mas, video apa namanya? Sperma Mas. Nah ini Bapak-Ibu ya. Diputar Mas, hari bisa ya. Nah ini Bapak-Ibu, stop dulu Mas Aris. Di stop dulu. Sip. Anjur dikit, nggak kelihatan. Jadi Bapak-Ibu, ini penampakan sperma pendirita diabetes sebelum mengkonsumsi neo-alga spirulina. Nah jadi ada di sini ya apa namanya sperma itu kayak cacinya ya apa aja namanya. Nah ini tidak bisa, tidak sehat artinya banyak yang patah-patah kemudian melengkung-melengkung kemudian sedikit sekali ya geraknya juga nggak aktif gitu. Nah itu lemot, spermanya kondisinya lemot gitu. Nah lanjut Mas Aris. Nah ini penampakan orang yang kena diabetes kemudian konsumsi neo-alga spirulina secara rutin sebanyak 2x2 selama 28 hari. Ini hasilnya, hasil ujinya kemarin tahun 2018, tanggal 24. Tanggal 24, 8, 2018. Nah ini kondisi spermanya. Sperma yang diabetes Bapak-Ibu bisa lihat yang layak kecil kemudian yang setelah konsumsi neo-alga spirulina. Ini kondisi spermanya luar biasa. Bahkan bisa parti karena saking banyaknya gitu ya. Saking banyaknya. Dan Alhamdulillah Bapak-Ibu ini termasuk ada testimoni itu dari Mas Dadan. Mas Dadan itu orang Tangerang. Saya sebut namanya karena ini real ya. Apa namanya, testimoni real. Mas Dadan itu sudah dua kali menikah. Menikah pertama itu tidak diberikan keturunan karena dianggap Mas Dadan ini ada permasalahan tentang spermanya. Ada permasalahan tentang spermanya. Kemudian beliau konsumsi rutin selama tiga bulan. Tiga bulan. Nah kondisinya sudah menikah lagi ya. Setelah menikah lagi konsumsi, ternyata Allah paring atas izin Allah bahwa Mas Dadan ini bisa memberikan keturunan kepada istri-istri keduanya. Dan anaknya sekarang juga sudah gede. Sudah besar. Itu ada di Tangerang Selatan Bapak-Ibu. Nah ini salah satu bukti. Termasuk sebenarnya ada juga beberapa orang yang ibu saya, ibu saya juga jualan Neo-Algas Pirulina di salah tiga. Itu ternyata ada yang tujuh tahun belum mempunyai keturunan. Itu dengan dikonsumsi, diberikan resep Neo-Algas Pirulina Allah paring yang penting rutin bisa mempunyai keturunan. Karena memang ada dasar dari penelitiannya ini. Lanjut Mas Aris. Sampai jumpa di materi Mas Aris. Terus. Nah ini yang terkait sama SGOT-SGBT sudah saya sampaikan tadi. Dari hasil risetnya pun bisa mengatasi SGOT-SGBT kerusakan hati. Termasuk kerusakan sel akibat radikal bebas. Lanjut Mas. Bahkan bisa menurunkan berat badan. Karena memang seratnya tinggi juga ya Bapak-Ibu. Ada produk yang kita memang khususkan namanya Neo Slim. Neo Slim itu sudah kita formulasikan khusus untuk menurunkan berat badan. Ada kandungan ya dari Neo-Algas Pirulina-nya. Lanjut Mas Aris. Kemudian ini PMS juga ya. Kemarin juga saya jelasin secara detail. Orang-orang yang mengalami PMS Pramenstruasi Sindrom itu biasanya ada yang perutnya pemlilit. Kemudian ada keputihan, ada kram, kelelahan, dan lain-lain ya. Bahkan emosi, tingkat emosinya labil ya. Tingkat emosinya labil itu bisa juga diakibatkan dari PMS katanya seperti itu. Karena saya sebagai laki-laki tidak mengalami itu ya. Tapi wanita asal ada marah-marah kamu lagi PMS ya kan gitu kan. Nah ada kemungkinan ada juga yang seperti itu. Tapi Alhamdulillah secara hasil risetnya pun menurut beberapa ahli bahwa Neo-Algas Pirulina mampu mengatasi gejala-gejala yang terkait sama PMS. Lihat Mas. Kemudian jamur kandida. Ini juga terkait jamur yang yang berada dalam tubuh kita kemudian menyebabkan ini contoh-contoh kulit ketika terdapat jamur kandida. Karena biasanya orang-orang jamur terkena jamur kandida ini gatel-gatel ya. Gatel-gatel. Banyak yang wanita biasanya wanita yang hat-nya tidak lancar kemudian pernah kabi itu ada muncul jamur-jamur kandida seperti ini. Lanjut Mas. juga mengatasi atau mengendalikan virus HIV. Virus HIV. Ini Bapak-Ibu bahwa Neo-Alga ini juga bisa mengatasi secara literaturnya juga bisa mengatasi mengendalikan virus HIV atau Aetumia. Ini Bapak-Ibu bisa kemarin sudah saya sampaikan di apa namanya literaturnya Bapak-Ibu bisa cek juga dari literaturnya tentang HIV atau Aetumia berhubungan dengan spirulina. Itu ada sel CD4. Sel CD4 ini adalah sel darah putih Bapak-Ibu. Jadi kalau dalam tubuh kita ini sebenarnya ada sel darah merah juga ada sel darah putih. Nah sel darah putih tersebut sel CD4 itu adalah bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah fungsinya Neo-Alga spirulina ini mampu menaikkan sel darah putih untuk imunitas tubuh kita. Kekebalan tubuh kita. Termasuk untuk menumbuhkan regenerasi sel. Nah regenerasi sel kalau mau dipercepat nanti di materi persepatan regenerasi sel ada di materi kedua tentang algamik nanti setelah ini saya sampaikan. Lanjut Mas Aris. Menjaga kulit tetap sehat. Nah ada juga yang memakai buat masker masker wajah itu ya monggo dimanfaatkan untuk masker wajah boleh ya. Lanjut Mas Aris. Kemudian mengatasi hepatitis. Nah hepatitis ini sebenarnya kan ada banyak ya Bapak-Ibu ada 5 jenis ya. Hepatitisnya ada 5 jenis. Hepatitis A hepatitis B hepatitis C D dan E. Nah ini penjelasannya juga juga banyak sekali sih. Banyak sekali. Ya kalau penyakit terkait sama hepatitis C ini ditularkan melalui perpindahan darah seperti pada hepatitis B. Selain itu hubungan intim juga bisa menyebabkan hepatitis C ya. Apa namanya bisa menular dari hubungan intim ya. Ya walaupun terbilang jarang. Kalau dari dari artikelnya terbilang jarang. Hepatitis C awalnya terlihat ringan tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kronis. Ya. Emang sejauh ini kalau dari artikel yang saya baca bahwa belum ada vaksin yang dapat mencegah hepatitis C ini dan masih dalam tahap penelitian. Tapi ini kalau kita dasarkan dari risetnya literaturnya ya neo-alga spirulina yang diambil dari spirulina ini bahkan studi klinis ya memang dilakukan terhadap 66 pasien itu 30 persennya itu Alhamdulillah bisa teratasi jadi bisa teratasi dengan spirulina dengan spirulina apalagi yang spirulina yang kita kembangkan adalah spirulina yang di air tawar dimana tidak ada logam berat dan kandungan-kandungan berbahaya lainnya lanjut Mas Aris menjaga kesehatan tulang menjaga kesehatan tulang ini ya pernah saya sampaikan di awal kemarin bahwa kandungan kalsium di neo-alga spirulina ini mempunyai 5 kali susu sapi artinya kebutuhan kalsium kita bisa tersukupi dengan kita konsumsi neo-alga spirulina orang-orang yang mengalami osteoporosis kemudian nyari sendi nah ini terkait terkait nyari tulang peradangan dan lain-lain juga bisa mendapatkan pertolongan dengan mengkonsumsi neo-alga spirulina jadi tulang juga akan mempunyai nilai kepadatan yang cukup walaupun usia kita sudah semakin usia kita semakin bertambah semakin tua kalau saya pribadi setelah saya konsumsi berselama 6 tahun sampai sekarang dari 2014 sampai sekarang alhamdulillah dari nyari sendi nggak ada kemudian asam urat juga semutan itu juga nggak merasakan bahkan saya kondisinya fit ketika main futsal pun masih fit main pingpong apa namanya tenis meja juga masih fit lanjut mas Aris neo-alga itu bisa untuk tulang Pak Is bisa Ibu ini dari tadi literaturnya di atas mas Aris yang untuk tulang nah ini kesehatan tulang malah dia lebih tinggi lebih tinggi dia berarti betul kandungan kalsiumnya lebih tinggi aku belum coba berarti 5 kali susu sapi berarti kandungan neo-alga ini daripada algamik berarti lebih baik nggak konsumsinya maksud aku lebih baik ke neo-alga daripada ke algamik nah ini setelah ini saya sampaikan kalau setelah ini saya sampaikan tentang algamik jadi algamik itu memang penyempurnaan maksudnya penyempurnaan karena komposisinya terdiri dari 2 jenis mikro-alga ketika Ibu konsumsi algamik ini sudah mempunyai komposisi dari spirulina yang neo-alga gitu Bu jadi lebih lengkap secara komposisi lebih lengkap jadi kalau sarannya lebih baik mana lebih baik konsumsi yang mana saya sarankan lebih ke algamik kalau usia-usia kita memang usia-usia masih produktif artinya masih dibawah 5 tahun kenapa karena usia lanjut lebih baik ke neo-alga karena perbedaannya gini Bu perbedaannya di kondisi detoksifikasi pembuangan racunnya kalau pembuangan racunnya dengan algamik itu biasanya agak ekstrim agak ekstrim jadi kalau orang orang biasanya nyeri sendi atau pusing konsumsi algamik pusingnya bertambah pusingnya bertambah bahkan nyeri sendinya bertambah tulangnya nyerinya bertambah tapi itu hanya beberapa hari asal kuat aja dengan algamik itu lebih cepat nah kalau mau enggak kemarin kan kemarin kan aku kasih paduannya algamik sama blue alga putus-putus diulangkan untuk diabetesnya kemarin kan algamik algamik sama new alga eh apa blue alga yang selet blue ya ya betul halo malam blue alga pagi algamik ya tapi ternyata untuk diabetes sama kolostero semuanya normal normal oke nah untuk ketulang enggak dapet gini juga bu tapi untuk ketulang enggak dapet jadi kemarin itu lanjut dulu jadi apa sempat di pas di tulangnya itu makanya karena memang usianya usia lanjut kalau ibu kan emang udah lebih sempatan hmm geng aku belum pernah nyoba pakai new alga untuk ibu kalau kemarin memang dimanfaatkan untuk kolesterolnya itu ya iya kolesterol sama diabetesnya diabetes bisa terkontrol ya normal lah tapi di tulangnya belum iya tapi ternyata di kalsiumnya dia di malah suruh dirujuk ke cipto kemarin cuman karena kondisi pandemi kan terlalu deh kok ternyata bisa dari new alga bisa ibu bisa nah kalau mau ditambahkan dengan new alga jadi konsumsinya konsumsinya new alga ini boleh di siang hari atau sore kalau alga satu atau dua boleh gak apa-apa juga gak ada overdosis kok bu jadi ini tidak ada overdosis dimana semua nutrisinya juga terserat maksimal ke seluruh tubuh kalau mau diperkuat dengan neo alga ini juga gak apa-apa karena itu sudah terkontrol dari apa namanya diabetesnya sama kolesterolnya ada pun sebenarnya juga gini sih bu kalau misalkan konsumsinya rutin ya konsumsinya rutin itu terjadi perbaikannya bertahap juga perbaikannya bertahap jadi mana dulu yang perlu diperbaiki dari kecukupan nutrisinya ini lalu nanti akan terjadi balancing semuanya kondisi tubuhnya akan balance gitu akan seimbang selama rutin ya rutin dulu memang osteoporosisnya termaksud parah ibu parah ya karena dulu mungkin sering konsumsi susu osteoporosisnya sering konsumsi susu gak iya malah parah iya dulu iya saya pernah baca saya pernah baca justru literatur ada bukan literatur satu artikel bahwa orang-orang yang selalu konsumsi susu terutama susu-susu yang kita tidak tahu asal-asal muasalnya yang serbuk-serbuk itu yang bubuk-bubuk itu bahkan susu yang tinggi kalsium pun ternyata efek di belakangnya justru semakin parah kondisi pengeroposan tulangnya akan semakin parah nah ini ini pernah saya baca jadi justru ketercukupannya dari ketercukupan nutrisi aja seperti ya dari produk-produk alga ya herbal-herbal seperti itu cuman herbal yang lain kan kadang bisa dibilang herbal itu dari jamu ya sehingga mempunyai kandungan endapan endapan yang berbahaya yang berbahaya buat endapannya tinggi makanya kalau nutrisi dari alga ini terserah seluruh tubuh secara maksimal seperti itu bu kalau memang di arahkan ke neo-alga ya silahkan semoga sehat selalu bundanya lanjut mas Aris makasih amin amin ya makasih ya sama-sama nah ini tentang radiasi kemarin juga saya jelaskan ada beberapa orang yang sudah punya penyakit kanker bahkan sampai kemoterapi nah ini juga bisa mengatasi mengurangi penyakit akibat radiasi ya itu saya mencontohkan kemarin itu orang Boyolali yang sudah kemo beberapa kali seminggu seminggu itu bisa satu sampai dua kali sehingga kondisi tubuhnya lemah tapi ketika mempunyai dari kankernya itu ya dari kankernya di kemoterapi kemudian beliau konsumsi neo-alga terus rutin bahkan setelah kemo pun beliau bisa naik genteng untuk benahi genteng yang rusak nah ini berarti memang secara imunitasnya pun naik beliau itu secara imunitasnya naik dan sel-selnya kembali kembali seperti semula jadi pertumbuhan sel regenerasi selnya bisa maksimal juga bahkan yang Boyolali itu sampai suaranya hilang alhamdulillah loparing atas izin Allah bahwa suaranya bisa kembali lagi nah ini juga bisa mengatasi radiasi penyakit akibat radiasi karena orang-orang yang punya apa namanya yang kemo itu biasanya juga sel baiknya malah mati seperti itu sel kankernya mati tapi sel baiknya juga ikut mati nah itu manfaat-manfaat neo-alga yang yang sekarang ini hari ini malam ini saya kupas lebih dalam ya kemarin udah ini saya kupas lebih dalam kemudian kita masuk ke materi algamik Pak Sari Sidi di YouTube live streaming sama ini ya di rekam ya iya Pak untuk saat ini kita masih live streaming di YouTube dan nanti apabila Bapak Ibu yang belum bisa bergabung bisa menonton siaran ulangnya di channel YouTube Algae Center baik saya lanjutkan Bapak Ibu yang kedua adalah produk algamik saya saya sampaikan bahwa produk neo-alga ini produk pertama yang di-reset oleh Mas Mahmud dan tim ya Mas Mahmud dan tim dari mikro-alga jenis spirulina jadi komposisinya neo-alga itu hanya spirulina yang di-launching pada tahun 2014 ya waktu itu kalau Bapak Ibu melihat laptop siunyil atau Wismilak Diplomat Success Challenge yang videonya Mas Mahmud itu di 2014 sudah ekspor ke konsumen pertamanya orang Paris orang Paris Perancis gitu nah sudah ekspor ke sana dengan brand neo-alga karena waktu itu disesuaikan dengan nama PT PT Neo-Alga Indonesia Mahmud nah gitu itu produk pertama yang kemudian Mas Mahmud dan tim bisa mengembangkan namanya jenis mikro-alga chlorella kalau di 2008 sampai 2013 itu risetnya neo-alga spirulina ya spirulina kemudian dari air laut ke air tawar kemudian di 2015 sudah mulai mengembangkan jenis alga yang lain yaitu jenis alga green alga atau chlorella ya kalau Bapak Ibu dulu pernah satu mendengar satu produk namanya chlorella itu dari Jepang sebenarnya lahan tanamnya ada di Indonesia kemudian dibuat pil ya buat pil ke Jepang kemudian dimasukkan Indonesia harganya mahal nah dari riset dikembangkan riset jenis mikro-alga chlorella akhirnya digabungkan komposisinya disatukan ya waktu kita launching pertama alga mic ini ini belum ada di Indonesia ini belum ada produk yang mempunyai dua jenis dua jenis mikro-alga komposisinya jadi ini produk pertama di Indonesia yang mempunyai kombinasi dari blue-green alga yaitu spirulina dan green alga yaitu chlorella apa bedanya blue-green alga sama green alga kalau blue-green alga spirulina ini mempunyai tiga pigment ya tiga pigment dimana pigment di blue-green alga ini mempunyai pigment birunya pigment biru tapi kalau di green alga tidak mempunyai pigment biru tapi manfaatnya juga luar biasa luar biasanya apa karena di chlorella ini ternyata ada satu senyawa namanya L-selectin digan yang mampu membantu pembebasan stem cell jadi regenerasi selnya lebih cepat regenerasi selnya lebih cepat ini suplemen kesehatan kombinasinya dua jenis mikro-alga dan ini dari sumbernya Bapak Ibu karena kami produksi jadi saya tahu betul bahwa ini tidak ada campuran apapun hanya dua jenis mikro-alga tersebut dan spirulina itu juga dicek di lab pun pernah dicek di lab kimia farma oleh Pak Dalanis kan kandungannya spirulina hanya satu spirulina bahwa serbuk itu adalah spirulina dari air tawar nah ini algamik ya Bapak Ibu lanjut ini produk kedua kita kemudian mengenai stem cell stem cell itu cell yang belum terspesialisasi dan mempunyai potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel spesifik yang membantu berbagai jaringan tubuh jadi stem cell itu ada ya ada induknya lah induknya kemudian kalau dia ke hati menjadi selnya hati kemudian ke jantung menjadi selnya jantung kemudian ke pankreas menjadi selnya pankreas nah ini bisa ditumbuhkan ya algamik ini mempunyai manfaat untuk mempercepat regenerasi selnya itu ya stem cellnya dari tulang belakang nanti ada disampaikan di materi di bawahnya gitu nah itu gambarnya seperti itu nah ini kandungan algamik lanjut mas Aris asam amino esensial asam amino esensial kemarin sudah saya jelaskan bahwa asam amino esensial ini jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh padahal dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh tubuh tidak bisa memproduksi asam amino sendiri ya asam amino sendiri kemudian manfaatnya ini memperbaiki jaringan tubuh membentuk sistem kekebalan menjaga keseimbangan sairan tubuh gitu nah ini manfaatnya manfaatnya luar biasa dan itu kita butuh dan asam amino esensial ini bisanya ya kalau dari obat-obatan ya dari dari mana namanya dari kimia itu ada ada valin histidin riptofan dan lain-lain nah ini dari alga itu ternyata mempunyai kandungan asam amino esensial yang tinggi bahkan dari risetnya itu mempunyai 60-70 kandungan proteinnya juga protein yang memang sangat bermanfaat untuk tubuh kita gitu ini kandungan pertama lanjut mas Aris nah ini non-esensial nah ini juga juga dibutuhkan oleh tubuh yang secara manfaat mampu mengkonversi karbohidon menjadi energi jadi kalau kita makannya banyak makan nasi banyak gitu ya nah ini yang mengkonversi adalah asam amino non-esensial kemudian melindungi hati dengan membantu mengeluarkan amonia berlebih dari tubuh racun-racun dari tubuh ya sebagai bahan bakar utama sel-sel otak bersama glukosa jadi kalau manusia itu konsumsinya apalagi orang Indonesia ya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu dikiranya belum belum makan gitu belum makan padahal ngemilnya udah banyak ngemil roti ngemil singkong ngemil gorengan tapi dianggapnya belum makan nasi nah kalau nasi sama glukosa karbohidrat sama glukosa biasanya akan dirubah menjadi energi jadi orang-orang yang pekerjaannya bekerja keras bekerja keras seperti tukang bangunan orang-orang yang angkat angkat berat itu biasanya energinya dibutuhkan energi yang banyak itu perlu makan makanan karbohidrat sama glukosanya tinggi itu perlu tapi ya dalam tubuhnya harus mempunyai asam amino esensial ini karena dia bisa mengkonteksi dari dari karbohidrat atau glukosa ini menjadi energi itu lanjut mas vitamin kemarin saya jelaskan juga bahwa vitamin dalam alga ini ternyata sangat lengkap bapak ibu vitamin B1 tiamin kemudian B2 riboflavin kemudian B3 measin sampai BBBB itu banyak selain itu vitamin yang lain memang juga lengkap kalau di slide sebelumnya yang neo-alga itu sudah dijelaskan ada 68 kandungan nutrisi di dalamnya ada pun manfaat vitamin jadi disini saya tekankan ke manfaatnya karena kandungan vitaminnya sudah ada di neo-alga secara lengkap dan di algamik ini karena ada kandungan spirulinanya jadi tidak saya terangkan lagi tidak saya jelasin lagi ada pun manfaatnya memperlancar metabolisme tubuh kemudian juga mempunyai antioksidan antioksidan alami bagi tubuh terutama vitamin C vitamin C itu mempunyai antioksidan tinggi kemudian juga merangsang pertumbuhan sel sel tubuh dan memelihara kesehatan ini manfaat vitamin kalau kita dulu disarankan 4 sehat 5 sempurna waktu sekolah ini konsumsi konsumsi alga ini sudah mencukupi itu sudah mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita walaupun kadang kita gak tiap hari makan buah gak tiap hari makan sayur tapi ketika kita konsumsi 1 gram 1 gram orang yang sehat konsumsi 1 gram aja udah tercukupi kebutuhannya karena selain kita makan konsumsi mikro alga yang bentuk kapsul kita juga masih makan makanan yang keseharian kita ada nasi ada sayur ada lauk ada minum dan lain-lain ini walaupun hanya 1 gram 2 kapsul setiap hari bagi orang yang sehat itu alhamdulillah ya udah cukup ya udah cukup bagi kita lanjut mas berbagai macam mineral mineralnya juga lengkap bapak ibu ada kalsium magnesium sodium zinc dan lain-lain itu juga karena di algamik ini ada ada spirulinanya juga sudah saya jelaskan secara lengkap di neo alga nah manfaatnya ini ternyata berbagai macam mineral ini melindungi fungsi otak kemudian membantu dan melindungi kesehatan otak tulang jantung sarap tekanan osmotik sehingga memaksimalkan distribusi oksigen ke seluruh tubuh jadi termasuk hemoglobin yang memperlancar oksigen ke seluruh tubuh mendistribusikan itu itu ada di algamik ada di algamik jadi lengkap di algamik itu lanjut mas Aris karetenoid nah manfaatnya karetenoid ini memberikan nutrisi untuk mata jadi disini memang dikasih gambar warna-warni warna-warni terutama warna-warna orin kalau biasanya untuk mata kita mengenalnya wortel nah kandungan dari spirulina sendiri spirulinanya yang di algamik sendiri itu mempunyai kandungan vitamin A nya yang untuk kesehatan mata itu 26 kali wortel 26 kali wortel itu artinya begini wortel sama-sama dikeringkan dikurangi kadar airnya dipres sampai 5% kadar airnya kemudian setelah kering ini dibuat serbuk diserbukkan digiling digiling sama-sama digiling ini kan 1 gram misalkan 1 gramnya gilingannya apa namanya wortel dibanding 1 gramnya gilingannya spirulina atau mikroalga ini 26 kalinya ini jadi 20 kali 6 wortel jadi untuk kesehatan mata banyak kali saya ada teman di Jakarta Utara Season City Season City namanya Bu Indri Bu Indri itu suaminya Pak Dhani Pak Dhani itu minusnya minusnya waktu itu sudah mencapai hampir 4 3,75 3,75 hampir 4 disampaikan itu kemudian konsumsi rutin selama 6 bulan Neoalga waktu itu karena kami pernah melakukan pemasaran bersama terus lama-lama kacamatanya burem kacamatanya burem kenapa ini setelah dicek ke dokter ternyata minus Bapak tidak sampai 3,75 kenapa kacamatanya 3,75 berarti ada penurunan apa namanya penurunan minus penurunan minus ini terbukti dari dari kandungan vitamin A memang tinggi vitamin A terutama untuk kesehatan mata juga termasuk mencegah oksidasi kolesterol jahat yang LDL tadi ya juga termasuk peradangan sendi peradangan sendi ini kalau orang sudah nyeri sendinya nyeri biasanya kondisi dingin itu akan tambah nyeri apalagi pernah patah tulang kemudian pernah dipen itu biasanya ketika kambuh atau kondisi suhu dingin itu biasanya akan terasa nyeri di sendinya nah ini diarahkan aja untuk tetap selalu konsumsi nutrisi terutama dari produk-produk alga karena cara kandungan nutrisinya memang sangat lengkap lanjut Mas Aris kandungan korokil ini yang saya sampaikan tadi bahwa hijaunya chlorella klorofilnya tinggi klorofil ini bermanfaat menggambar reaksi pengingkatan senyawa penyebar kanker dengan DNA memurnikan darah dan membersihkan organ-organ vital jadi manfaat utamanya sebenarnya detoksifikasi klorofil ini detoksifikasi pembuangan racun pembuangan racun apalagi tubuh kita setiap hari mau gak mau polusi pasti masuk kecuali di rumah pun ada polusi dari debu apalagi kita kerja keluar dimana kondisi luar kendaraan juga banyak apalagi di lingkungan pabrik mempunyai tingkat polusi udaranya tinggi kerjanya juga di pabrik ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan kita dimana senyawa-senyawa yang membahayakan tubuh itu biasanya masuk ke dalam tubuh bahkan orang-orang yang makan sayur sekarang ini pun belum bisa dikatakan sehat kenapa sayurnya kena pesticida juga namanya padi aja di kampung saya padi itu juga diberikan pupuknya pupuk kimia pupuk kimia dimana juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita manfaat dari klorofilnya alga ini mampu membantu detoksifikasi logam berat tersebut termasuk merkuri dan pesticida berbicara tentang merkuri Bapak Ibu terkait sama orang pakai masker juga maskernya neo-alga atau algamik terkadang timbul jerawat-jerawat lebih gede atau bintik-bintik merahnya lebih banyak setelah kita cek setelah kita cek memang beliau-beliau ini pernah menggunakan kosmetik yang notabene kosmetik itu ada kandungan merkurinya terjadilah efek detoksifikasi pembuangan racun terlebih dahulu kalau rata-rata orang yang maskeran kemudian rutin seminggu tiga kali kemarin saya jelaskan tentang penggunaan masker bahwa seminggu itu cukup maksimal tiga kali aja jangan setiap hari apalagi dibawa tidur udah makanya malam dibawa tidur ya gimana poli-poli mau bernafas malah iritasi bisa-bisa terjadi iritasi dalam wajahnya di wajahnya nah sebaiknya 20 menit aja kemudian kondisinya nanti akan dibersihkan ya didetok oleh oleh neo-alga ataupun algami kalau algami lebih kenceng Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pakai masker ambil satu kapsul dan campurkan air sedikit masih putus-putus Mas Aris apakah lancar saat ini kami cek koneksi lancar lancar ya mungkin karena kondisi cuaca ya Bapak Ibu mohon maaf kalau putus-putus nanti Bapak Ibu bisa menyambung di Youtube semoga aja Youtube-nya nggak putus-putus kalau lancar di Youtube-nya warna giri lancar Ibu Rina warna giri lancar ini manfaatnya untuk detoksifikasi jadi Bapak Ibu ketika nanti menyarankan konsumen atau konsumsi sendiri pun ternyata ada efek detok Bapak Ibu perlu bertahan saja bertahan sampai beberapa hari karena itu memang terjadi efek pembuahan racun dari dalam tubuh wajar itu wajar hal yang wajar Mas Aris mungkin bisa tampilkan efek detok apa aja yang terjadi ketika konsumsi produk-produk alga Mas baik Pak mohon tunggu sebentar kami persiapkan terlebih gauh nah ini Bapak Ibu nah ini ini dibisarkan ya nah ini tabel ya Bapak Ibu tabel ketika Bapak Ibu sudah konsumsi atau siapapun ya siapapun nanti konsumsi produk-produk alga terutama yang ini kita dasarkan dari neo-alga kenapa karena memang waktu kita sampaikan data ini tabel ini itu terkait sama konsumsi neo-alga ada pun algamik ya sama saja karena algamik sudah ada komposisi neo-alga nah Bapak Ibu ketika konsumsi nutrisi ini kok gak merasakan apa-apa berarti tubuhnya itu dalam kondisi sehat keadanya sehat memang tidak ada keluhan ya tidak ada keluhan nah ini ini gak perlu khawatir long gak ada reaksi apa-apa ini bukan bukan mengobati ya manfaat utama nutrisi ini sebenarnya bukan mengobati seperti obat kimia Bapak Ibu perlu sadarnya itu ya perlu diketahui bahwa produk nutrisi ini bukan semata-mata seperti obat kimia langsung sakit kepala ingatnya apa gitu langsung konsumsi itu sakit mah produknya apa mah gitu dan ada yang yang memang langsung konsumsi obat-obatan tersebut langsung langsung reda tapi ini produk nutrisi ini walaupun kita konsumsi tidak merasakan apa-apa ini memang kondisi tubuh kita ini tidak tidak terjadi masalah kesehatan kemudian niatkan saja bahwa ini untuk mencukupi nutrisi harian ya mencukupi nutrisi harian kemudian terasa semangat sulit tidur di malam hari nah ini saya pernah merasakan Bapak Ibu waktu itu sampai pagi saya itu gak bisa tidur habis futsal ya kalau habis habis futsal yang dulu yang waktu saya di Jakarta Utara itu habis futsal saya konsumsi waktu itu bentuknya masih serbuk saya sendok dua sendok takar dulu ada sendok takarnya kemudian saya minum sampai pagi saya gak gak bisa gak bisa tidur BAB gak bisa BAB selama empat hari nah ini terjadi pembakaran lemak yang berlebihan dalam tubuh jadi lemaknya itu bukan lemak gemuk itu bukan karena ada lemak darah juga ya jadi mengubah menjadi enaga panas dan hal ini sangat normal kemudian ada juga yang apa BAB-nya berwarna kehitaman atau berwarna hijau bisa menghilangkan residu usus ya yang telah terakumulasi jadi VCS-nya bisa berwarna hijau karena ini di apa ya secara kerja kinerjanya itu membawa yang ada dalam usus ya membawa racun-racun atau flak-flak yang menempel pada pada usus kemudian dikeluarkan nah di awal-awal ini justru keluar hijau-nya itu keluar kenapa? karena belum bisa terserap belum bisa terserap ke seluruh tubuh karena kondisi ususnya saja masih kotor ya masih kotor begitu juga contohnya ketika Bapak Ibu konsumsi air putih ketika konsumsi air putih semakin banyak itu di awal-awal kencing terus sering kencing karena itu terjadi proses pembersihan dalam ususnya ya nah begitu juga dengan ketika Bapak Ibu konsumsi di awal-awal gak perlu khawatir ini berarti tidak terserap karena memang tubuh kita belum bersih kondisinya masih di detok tadi ya kemudian mungkin Bapak Ibu mohon maaf sering tentut ini adalah gejala dari sistem pencernaan terganggu atau mungkin ada gas di dalam usus yang berlebih sehingga sering sering dikeluarkan gasnya sakit di sekitar daerah perut ini ada gejala adalah gejala rematik migren dan lain-lain ya ini efek-efek detok yang terjadi ketika konsumsi neo-algaz berulina ataupun algamik ya nah yang yang sering terjadi kemarin ada yang datang ke sini hari dua minggu yang lalu sekitar dua minggu yang lalu ya banyak konsumennya merasakan ngantuk merasa ngantuk banget gitu ya merasa ngantuk ternyata memang ada beberapa naikin mas Aris ada beberapa orang yang mengalami ngantuk tersebut punya gejala terutama kondisi tubuhnya asam ya fungsi hati juga terganggu kemudian kelelahan ada kemungkinan darah rendah atau darah tinggi ya gitu atau bahkan sering sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan ya obat-obatan kimia terutama ini terjadi karena ada efek detok dari konsumsi neo-alga spirulina ataupun algamik ini ada tabelnya ya nanti tabelnya akan di share oleh mas Aris ya di grup-grup slide lagi aja nanti itu bisa di apa bisa di di share ke grup-grup ini lampu saya di ini mati terus 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 Omega 3 dan 6 Ini juga bermanfaat mengurangi resiko penyakit stroke Menurunkan resiko Alzheimer Pikun Meningkatkan energi pada tubuh Mengurangi resistensi insulin Ini biasanya kalau produk-produk yang lain Itu diambilkan dari biji-bijian Dari kacang Dari kacang, dari alpokat Ini memang mempunyai kandungan Omega 3 dan 6 Atau dari ikan-ikan Jenis ikan-ikan Bukan ikan-ikanan Ikan beneran Jenis-jenis ikan Mempunyai Omega 3, 6 Bahkan Omega 9 pun ada Jadi kalau ikan Ini mempunyai kandungan Omega 3 dan 6 Ini dari makan namanya pitoplankton Dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di Tumbuhan-tumbuhan yang ada di lautan Ada di lautan Karena yang punya Omega Ini dari tumbuhan Bisa Mas Arief Sebentar ya Bapak Ibu ada sedikit kendala teknis Mohon maaf Bentar Ya udah cukup Di atas dulu Mas Nah Omega 3, 6 dan 3, 6, 9 itu ada Di mikro alga spirulina ada Ya mungkin Mas Arief besok ya Besok atau Ya besok bisa di Refresh kembali ke grup-grup Itu tentang kandungan secara lengkap 68 kandungan nutrisi Neo alga spirulina itu Ya Dan di alga mik ini Karena ada memang ada Spirulinanya Tambahan chlorela Nah ini juga mempunyai kandungan Omega 3, 6 dan 9 Lanjut Mas Nah ini senyawa Senyawa PEA Senyawa PEA itu Senyawa yang membuat Kita itu merasa bahagia Nah orang-orang jatuh cinta Ya jatuh cinta Seneng Kondisinya seneng Itu biasanya PEA-nya naik Ya Senyawa PEA dalam tubuhnya itu naik Sedang berfungsi gitu Bahagia terus Nah Di alga mik ini mempunyai senyawa itu Senyawa PEA itu Bermanfaat membantu mengatasi stres Jadi kondisinya Bisa lebih menenangkan Lebih menenangkan Kemudian meningkatkan konsentrasi Pada anak-anak dan orang tua Mengatasi penurunan daya ingat Dan meningkatkan pengaktifan Membran sel otak Nah ini hubungannya sama Hal-hal yang memang Membuat hati itu tenang Ada kandungan itu Dalam algamik Bapak Ibu Lanjut Mas Aris Nah polisakarida Polisakarida Ini Bermanfaat untuk pertahanan pertama Melawan sel kanker dan virus Membantu pergerakan penyerapan Stemsel secara optimal Jadi saya tadi sampaikan bahwa Stemsel yang Induknya Itu kan lari ke organ-organ tubuh Yang lain Lari ke organ-organ tubuh Yang lain Nah ini dibantu oleh Polisakarida ini Disrupt secara optimal Ke bagian tubuh-tubuh Yang selnya itu Dipecah Secara sel dipecah itu Kemudian menurunkan Kadar kolesterol Meningkatkan penyerapan Nuklisi Dan menjaga Kadar gula dalam darah Ini manfaatnya Dari algamik Yang punya kandungan Senyawa polisakarida ini Ya luar biasa Walaupun di Sebenarnya secara Literaturnya Kalau bapak ibu Pernah Baca yang pernah Dishare oleh admin Itu Pigment birunya juga Pigment birunya Spirulina Ini juga mempunyai Manfaat Yang namanya Pigment Picosianin Pigment picosianin ini Mempunyai manfaat Untuk Memang melawan Virus Dan juga kanker Itu ada Nah ternyata Di algamik Di chlorelanya Juga mempunyai kandungan Polisakarida itu Kalau Kita produk yang lain Yang untuk Kanker sama virus Itu ada di Blue alga ya bapak ibu Blue alga Nah blue alga ini juga Kalau misalkan Mas Pigment birunya Ini dia Apa namanya Di ekstrak Di ekstrak Ini memang Harganya mahal sekali Harga jualnya bisa Tiga puluhan juta Per kilonya Tapi ini kita masih Kondisi utuh Bapak ibu Kita utuh Tetap bapak ibu Bisa konsumsi Secara Secara satu kesatuan Yang masuk Ke Dalam kerut kita Lanjut Mas Aris Nah ini yang tadi Saya sampaikan Bahwa di Algamik Ini mempunyai Senyawa L-selecting ligan Dimana membantu Proses pembebasan Stem cell Dari sum-sum tulang belakang Secara alami Sebesar Tiga sampai Empat juta Stem cell Nah jadi Tubuh kita Bapak ibu Tubuh kita itu Mempunyai Terdiri dari Trillionan cell Trillionan cell Padahal Setiap hari itu Dengan kondisi Makan kita Mungkin asal tenyang Kemudian Kerja kita Kerja berat Dan kerja keras Kemudian kita Terpapar roh gemberat Polusi Polusi udara Polusi air Polusi tanah Polusi apa-apa Bukan polusi Polusi yang lain-lain Itu banyak yang juga Yang merokok Merokok pasif Ataupun aktif Itu kan Kondisi tubuh kita Terpapar sehingga Miliaran cell Tiap hari bisa mati Ada kemungkinan mati Nah kondisi tubuh kita ini Harus dijaga Supaya cellnya ini juga Bisa Tumbuh Atau Regenerasinya Juga bisa maksimal Yang mati Miliaran Paling enggak Yang hidup itu Juga harusnya Seimbang Miliaran juga Sehingga kondisi Tubuh kita itu Tidak asam Nanti tubuh kita itu Tubuh kita itu Menjadi basah Tetap basah Kalau tubuh kita asam Zat-zat karsinogen Akan masuk Zat Pembangkit Yang menyebabkan Kanker tumbuh Itu loh Itu karsinogen Bisa Bisa Mas Mas Aris Layar saya Mati mas Baik pak Mau ditunggu sebentar Tubuh kita Kalau terdiri dari Terdiri dari Terdiri dari sel Kemudian Miliaran sel Yang mati Ya Harusnya Miliaran sel juga Yang tumbuh Nah disinilah fungsi Dari L-selective ligand Dari algamik Membantu Pertumbuhan Percepatan Regenerasi sel Sebanyak Sebanyak Sebesar 3-4 juta Stemsel baru Nah ini Manfaatnya luar biasa Jadi orang-orang yang Konsumsi algamik Kalau terjadi efek Detoksifikasi Agak ekstrim Ya wajar aja Karena langsung Selnya Ditumbuh lagi Ini per 1 gram Jadi per 1 gram Konsumsinya Dirutinkan aja 1 gram Tumbuh lagi Karena kondisi Tubuh kita Kita kan gak pernah Tahu Apalagi Sekarang ini Kondisinya Virus ada Dimana-mana Ya dikit-dikit virus Kita harus mengikuti Protokol Kesehatan Sering cuci tangan Sering Pakai masker Ya Kemudian Tidak boleh Ya bersentuhan Ya Social distancing itu Kita harus hati-hati Nah Ini yang banyak Menyebabkan Tubuh kita Akan terganggu Kesehatannya Maka dari itu Ya harus dilindungi Kalau kita Tidak melindungi Diri kita sendiri Siapa lagi Ya Ya tetap harus kita Menjaga diri kita Kemudian Menjaga keluarga kita Lanjut Mas Aris Nah Picosianin Nah Bapak Ibu Tadi sudah saya Sampai juga Bahwa Picosianinnya Ini ada nih Ada di Di Algamic Juga ada Karena memang Ada di Spirulinanya Bermanfaat Mencegah Pembentukan Pembentukan Radam Menguatkan Sistem imun Tubuh Mengaktifkan Sistem Antioxidan Menjaga Kesehatan Sendir dan tulang Jadi Picosianin ini Manfaat Manfaat Paling Kuat Yang didasarkan Dari literaturnya Itu Virus Virus dan Kanker Virus dan Kanker Jadi Dengan cara Membenuh Virusnya Juga Menaikan Imunitasnya Ini Akan Saya Kepas Tuntas Kemungkinan Di Blue Alga Bapak Ibu Tentang Picosianin Karena Picosianin Ini kita Memang Ambil Kita ekstrak Dari Blue Green Alga Kemudian Kita Buat Produk Sendiri Namanya Blue Alga Kita Buat Namanya Produk Luangga Lanjut Masa Ris Manfaat Algamik Terus Ini juga Sudah kita Buatkan Videonya Bapak Ibu Bisa Lihat Di Youtube Alga Center Jadi Proses Cara Manfaat Juga Banyak Sekali Terutama Yang Pertama Ini Saya Sampaikan Bahwa Kesehatan Semakin Membaik Karena Proses Regenerasi Sel Bisa Maksimal Tadi Saya Sampaikan Tentang L-Selectin Liganya Jadi Proses Regenerasi Selnya Maksimal Tubuh Kita Imunitasnya Akan Naik Lanjut Mas Taris Peredaran Darah Lancar Peredaran Darah Lancar Ini Dari Asam Lemak Omega 3 Jadi Gini Bapak Ibu Sel Darah Itu Sel Darah Itu Bentuknya Gini Seperti Selang Tapi Lentur Itu Kalau Kita Konsumsinya Makanan-makanan Yang Mandung Kolesterol Tinggi Atau Lemak Sehingga Menempel Pada Pembuluh Darahnya Dinding-dinding Pembuluh Darah Kalau Ini Kita Tidak Bersihkan Lama-lama Akan Menjadi Arteriosklerosis Akan Menjadi Arteriosklerosis Dimana Ketika Ini Menumpuk Dan Mampet Risikonya Jantung Stroke Risikonya Jantung Stroke Akhirnya Banyak Orang Yang Kena Serangan Jantung Kalau Misalkan Masih bisa Tertolong Kemudian Disarankan Untuk Pasang Ring Jadi Pasang Ring Itu Yang Saya Pernah Tahu Tentang Pasang Ring Ada Bapak Namanya Dulu Konsumen Saya Di Jakarta Barat Itu Pernah Pasang Ring Tiga Kali Pasang Ring Tiga Kali Pasang Ring Itu Beliau Cerita Bahwa Pembuluh Darahnya Dilebarin Sedikit Kemudian Ada Semacam Kawat-kawat Dipasangkan Disitu Tujuannya Untuk Melancarkan Peredaran Darah Lagi Darahnya Supaya Lewat Supaya Lewat Dibawa Oleh Hemoglobin Nanti Dan Setiap 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 Harus Minum Obat Pengincar Darah Obat Pengincar Darah Itu Setiap Hari Kondisi Yang Arteriosklerosis Sudah Pengerasan Dinding Arteri Ini Harus Hati-hati Harus Segera Dibersihkan Dengan Produk-produk Atau Nutrisi-nutrisi Yang Memang Bisa Menghancurkan Salah Satunya Dari Algambik Ini Sudah Mempunyai Omiga Tiga Yang Mana Mampu Membantu Menormalkan Tekanan Membantu Mendurkan Dinding Arteri Tadi Jadi Menjadi Lebih Elastis Kemudian Menormalkan Tekanan Darahnya Sehingga Peredaran Darah Di Dalam Pembuluh Darah Semakin Semakin Lancar Nah Ini Tentang Gambarannya Tentang Pembuluh Darah Jadi Hati-hati Bapak Ibu Kalau Konsumsinya Ada yang Konsumsinya Berlemak-lemak Berlemak Terus Makan Siang Lemak Kalau Nyebut Nasi Padang Nasi Nanti Di Komplain Lagi Kalau Teman Saya Cerita Memang Sering Bulu Sering Konsumsi Nasi Padang Padahal Itu Lemak Diimbangi Aja Dengan Konsumsi Atau Olahraga Yang Cukup Untuk Pembakaran Lemak Lanjut Mas Lever Semakin Bersih Fungsi-fungsi Lever Tadi saya Sampaikan Untuk Filter racun Kalau Levernya Kotor Levernya Tidak Membersihkan Lever Selain Punya Antioxidan Tinggi Vitamin C Itu Antioxidan Tinggi Membantu Pembersihan Lever Membantu Meningkatkan Enzim Detoxifikasi Lever Dan Memiliki Senyawa Flanoid Yang Diterima Sebagai Naring Genin Yang Membuat Lever Membakar Lemak Dan Bukan Menyimpannya Karena Kalau Disimpan Jatuhnya Akan Berbahaya Lagi Harusnya Memang Lemak Terbakar Sesuai Dengan Porsinya Selain Itu Asam Lemak Omega 3 Yang Terkadun Dalam Algamic Juga Dapat Membantu Membersihkan Lever Dari Racun Yang Menyebabkan Penyakit Rutin Kalau Testimoni Dari Mas Joko Susanto Malam Ini Hadir Setelah Lakukan Medical Checkup Total Semuanya Dinyatakan Normal Semuanya Normal Kondisi Tubuhnya Mas Joko Itu Semuanya Normal Alhamdulillah Karena beliau rutin Bahkan sering Di upload Di grup Beliau konsumsi Pagi Blue Alga Malam Alga Mik Sebelum Tidur Terus bangun Tidur Blue Alga Itu Sering Di Info Di grup Lanjut Mas Aris Kebalan tubuh Semakin Membaik Ini Jelas Bahwa Salah satu Fungsinya Itu ya Imunitasnya Kita naik Karena Kenapa Ada kandungan-kandungan Yang tadi Sudah saya Sebutkan Di antaranya Kandungan dalam Algamik Ada asam amino Kemudian Juga ada Picosianinnya Tadi Sehingga Tubuh kita Semakin Sehat Intinya Semakin Sehat Lanjut Mas Aris Punya Perisai Gula darah Tinggi Menjadi Normal Ini Sudah saya Sampaikan Hasil Risetnya Dengan Neo Alga Bisa Dan Itu Sudah Diuji Di lab Universitas Amadalan Jakarta Gula darah Dalam Waktu 28 Hari Berturut Konsumsi 2x2 Insya Allah Alhamdulillah Karena Sudah Diuji Lab Alhamdulillah Bisa Normal Ada Beberapa Orang Yang Memang Kemarin Menyampaikan Saya Sudah Konsumsi Neo Alga Waktu Itu 2 Botol Nah 2 botol Ini Secara Hitungan Secara Hitungan Kami Kalau Konsumsinya 2x2 Berarti 30 hari 30 hari Tetapi Kenapa Kok gula Darahnya Masih Tinggi Nah Kemarin Belum Sempat Saya Tanya Lebih Detail Apakah Konsumsinya Itu Rutin Selama 2 botol Itu Dihabiskan Rutin Selama 28 30 hari Itu 30 hari Itu Atau Tidak Terus Kondisi Beliau Secara Keseluruhan Ada kemungkinan Gula darahnya Masih Masih Tinggi Tetapi Faktor Faktor Lainnya Kondisi Tubuh Yang Lainnya Sudah Membaik Kemarin Kemarin Saya Cerita Pak Sofian Hari Tiga Hari Yang Lalu Hari Kamis Atau Jumat Datang Kesini Gula Darahnya Waktu itu Tinggi Di atas 300 Tapi Konsumsi Neoyalga Saat Itu Kondisi Gula Darahnya Masih Tinggi Tapi Kondisi Badannya Tetap Fit Tetap Fit Tidak Lemah Ini Membuktikan Immunitas Juga Naik Memang Ada Yang Secara Kita Belum Tahu Detail Konsumsinya Seperti Apa Karena Dari Yang Saya Sampaikan Tadi Dari Universitas Samadalan Konsumsi Dua Kali Dua Bisa Terkontrol Gula Darahnya Tadi Saya Belum Tahu Detail Sudah Berapa Lama Ibunya Konsumsi Algamik Sehingga Gula Darahnya Bisa Normal Sama Bulu Alga Kondisi Konsumsi Algamik Dan Bulu Alga Berapa Lama Awalnya Berapa Kemudian Normalnya Menjadi Berapa Insyaallah Dengan Terapi Banyak Berdoa Terutama Pola Pikir Ini Menentukan Insyaallah Kalau Pikiran Kita Tidak Stres Bula Darah Juga Akan Terkontrol Terutama Pikiran Stres Ini Yang Juga Membantu Kita Memanaj Pikiran Itu Penting Karena Juga Akan Mengontrol Kondisi Tubuh Kita Lanjut Mas Teris Nah Distribusi Oksigen Dalam Tubuh Semakin Lancar Itu Yang Tadi Saya Sebutkan Hemoglobin Terkait Sama Hemoglobin Jadi Oksigen Itu Dibawa oleh Hemoglobin Ke seluruh Tubuh Dialirkan Ke seluruh Tubuh Sehingga Ketercukupan Oksigen Dalam Tubuh Kita Ini Bisa Tercukupi Semua Tidak Gampang Ngantuk Tidak Gampang Lemah Letih Lesul Ngantuan Cepat Capek Tidak Tidak Seperti Itu Kecuali Kalau Kurang tidur Kalau kurang tidur Ngantuk Wajar Karena Memang Dalam Algamik Ini Mempunyai Kandungan Mineral Yang Lengkap Metabolisme Tubuh Semakin Lancar Kandungan Algamik Yang Kayakan Vitamin Dapat Membantu Memperlancar Proses Metabolisme Dalam Tubuh Mulai Dari Pencernaan Karboidrat Pengubahan Karboidrat Menjadi Glukosa Sampai Pembutuhan Energi Pada Tubuh Kami Sarankan Bapak Ibu Untuk Konsumsi Produk Produk Ini Produk Produk Dari Alga Ini Karena Sifatnya Nutrisi Dikonsumsinya Dalam Kondisi Perut Kosong Supaya Terserap Maksimal Keseluruh Tubuh Dan Diimbangi Dengan Minum Air Putih Yang Cukup Kami Sarankan Sering Sarankan Pada Konsumsinya Pada Malam Hari Mau Tidur Itu Waktu Yang Bagus Untuk Memulihkan Kondisi Tubuh Kita Kondisi Tubuh Kita Ini Alga Dapat Membantu Membantu Untuk Memperbaiki Metabolisme Tubuh Kita Lanjut Mas Saris Sudah Habis Oh Mas Ada Energi Pada Tubuh Semakin Meningkat Kandungan Senyawa Polis Karida Pada Algamic Yang Berfungsi Meningkatkan Penyerapan Nutrisi Pada Tubuh Akan Sangat Membantu Peran Omega 6 Yang Terkandung Dalam Algamic Sebagai Penghasil Energi Dalam Tubuh Karbohidrat Glukosa Glukosa Yang Masuk Dalam Tubuh Kita Diolah Diolah Sehingga Ketika Kita Beraktifitas Mempunyai Energi Yang Cukup Energi Yang Cukup Kalau Testimoni Siapa Waktu Itu Konsumsi Algamic Itu Waktu Itu Ditunjukkan Algamic Tiap Malam Saya Konsumsi Algamic Badan Saya Terasa Fresh Terus Saya Tidak Mudah Capek Lagi Ada Testimoni Yang Disampaikan Daripada Bapak Ibu Dari Reseller Bapak Ibu Merasakan Kondisinya Semakin Membaik Testimoni Disampaikan Sehingga Nanti Testimoni Itu Bisa Menjadi Materi Untuk Kita Semua Bisa Paling Tidak Mengenalkan Produk Ini Ke Orang Lain Sehingga Orang Lain Tertarik Karena Secara Bisnisnya Pun Bapak Ibu Kita Mengakomodir Dari Keuntungan Penjualan Juga Keuntungan Mereferensikan Orang Jadi Kalaupun Orang Itu Misalnya Kita Sudah Merasakan Kondisi Tubuh Kita Enak Konsumsi Produk Alga Kemudian Merasakan Enak Kita Merekomendasikan Ke Orang Lain Algamic Harganya Berapa Kalau Kita Kasihkan Beliau Harga Konsumen Berarti Keuntungan Kita Lumayan Begitu Juga Daripada Kamu Peseng Ke Aku Mendingan Kamu Dapat Harga Murah Melalui Aplikasi Biotekno Melalui Aplikasi Biotekno Ketika Dia Download Belanja Dari Aplikasi Biotekno Kita Juga Diuntungkan Sebagai Orang Yang Mereferensikan Diuntungkan Kalau Enggak Mau Jualan Tinggal Sarankan Aja Untuk Download Kemudian Mereka Biar Belanja Sendiri Dari Aplikasi Tergantung Keinginan Bapak Ibu Semuanya Keinginannya Mau Ikut Jualan Sehingga Keuntungannya Dapat Poinnya Dapat Atau Mereferensikan Orang Orangnya Belanja Kita Dapat Poin Juga Kita Dapat Keuntungan Dari Perusahaan Tanpa Mengurangi Keuntungan Orang Tersebut Secara Bisnis Seperti Itu Jadi Kami Harapkan Juga Testimoni Dari Bapak Ibu Terutama Yang Sudah Konsumsi Itu Kami Harapkan Bisa Dishare Bisa Dishare Ke Admin Nanti Admin Akan Mengcompile Mengumpulkan Kemudian Dishare Ke Semua Grup Grup Biotekno Itu Sudah Ada Mungkin 70-an 70-an Mas Aris Sampai Enggak Kurang Lebih 70-an Ada 70-an Grup Tiap Hari Mas Aris Ada Admin-admin Yang memang Share-share Tentang Manfaat Produknya Tentang Promo-promonya Tentang Company Profile Dan lain-lain Itu yang Kita Harapkan Bahwa Bapak Ibu Di Alga Center Ini Bukan Hanya Mempunyai Nilai Manfaat Produk Tetapi Juga Bisa Memanfaatkan Dari Sisi Bisnisnya Untuk Mengembangkan Atau Mencari Penghasilan Tambahan Karena Saya Yakin Bapak Ibu Punya Penghasilan Utama Di luar Sana Ini Kami Siapkan Biotekno Aplikasi Biotekno Ini Yang Mengakomodir Orang-orang Yang Mau Sehat Sehat Untuk Dirinya Dan Keluarganya Juga Orang-orang Yang Pengen Mendapatkan Peluang Usaha Melalui Aplikasi Karena Di Biotekno Bapak Ibu Juga Bisa Dikatakan Ada Fasilitas PPUB Dimana Bapak Ibu Bisa Belanja Pulsah Dengan Harga Yang Relatif Lebih Murah Dibanding Keluaran Sana Karena Dalam Satu Aplikasi Ini Sudah Lengkap Apa Ada PPUB Bayar Listrik Beli Pulsah Kemudian Paket Bayar PDAM Itu Ada Bapak Ibu Bisa Lihat Di Sana Saya Yakin Bapak Ibu Juga Udah Tahu Betul Mengoperasi Mengoperasi Mengoperasikan Mengoperasikan Biotekno Kemudian Yang Selanjutnya Kolesterol Jahat Dalam Pembuluh Darah Kita Itu Semakin Berkurang Karena Kandungan Algamic Ini Kayak Vitamin Mineral Serta Senyawa Yang Mampu Membantu Mengambat Penyerapan Kolesterol Dalam Tubuh Jadi Kolesterol Kolesterol Jahat LDL Ini Akan Di Di Hancurkan Digantikan Perannya Oleh Kolesterol HDL Kolesterol Baik Supaya Kolesterol LDL Ini Tidak Menempel Pada Pembuluh Darah Gitu Gitu Karena Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Kalau Pembuluh Darah Kita Ini Terjadi Penumpukan Kolesterol Sampai Menjadi Arteris Klerosis Maka Ketika Tersumbat Akan Terjadi Penyakit Jantung Atau Jadi Parah Apalagi Sekarang Banyak Bapak Ibu Orang Kena Selan Jantung Tentu Meninggal Giliran Meninggal Bahwa Rumah Sakit COVID Padahal Kena Jantung Stres Berkurang Karena Kandungan PIA Tadi Yang Saya Sampaikan Mempunyai Kandungan PIA Lanjut Mas Sudah Habis Nah Ini Bapak Ibu Manfaat Algamic Secara Lengkap Melengkapi Materi Dari Neoalga Jadi Algamic Ini Melengkapi Materi Dari Neoalga Dimana Manfaat Secara Keseluruhan Itu Sudah Tersampaikan Sudah Tersampaikan Kalau Nanti Perlu Di Reminder Lagi Bapak Ibu Bisa Kami Sarankan Untuk Melihat Link Youtube Alga Center Disitu Silahkan Didengarkan Mana Yang Mungkin Untuk Memperjelas Bapak Ibu Semuanya Entah Itu Tentang Neoalga Tentang Algamic Dari Sisi Product Knowledge Kalau Dari Sisi Bisnisnya Mungkin Dari Marketing Plannya Atau Dari Apa Yang Sedang Kita Kembangkan Atau Dari Profile Dan Lain Sudah Saya Sampaikan Secara Bertahap Dan Insyaallah Materi-materi Yang Lain Juga Akan Menyusul Akan Kita Sampaikan Secara Terus Menerus Sampai Ada Penyempurnaan Penyempurnaan Dari Aplikasinya Pun Akan Kita Sampaikan Karena Kami Berharap Bahwa Aplikasi Biotekno Ini Memang Membawa Dampak Manfaat Bagus Buat Masyarakat Bahkan Di awal-awal Dulu Waktu Kami Sampaikan Komodiprovel Itu Kami Sudah Sampaikan Saya Menyampaikan Bahwa Aplikasi Biotekno Ini Kami Dedikasikan Kepada Masyarakat Bagi Masyarakat Yang Mempunyai Produk Ingin Dipasarkan Biotekno Kami Persilahkan Kami Persilahkan Nanti Skemanya Seperti Apa Kita Hitung Karena Usaha Pasti Pengen Ada profit Kemudian Juga Menguntungkan Orang Lain Manfaatnya Terasa Terus Ada Intinya Saling Untung Menguntungkan Untung Menguntungkan Yang Kami Harapkan Juga Memberi Kontribusi Terhadap Masyarakat Indonesia Sampai Pada Akhirnya Kami Kemarin Mengharapkan Bapak Ibu Secara Gencar Untuk Membentuk Jaringan Dari Sumber Daya Manusia Berinvestasi Dengan Menyarankan Orang Lain Untuk Download Karena Bapak Ibu Dengan Adanya Mereka Download Suatu Saat Mereka Tertarik Dengan Produknya Otomatis Ketika Mereka Belanja Secara Otomatis Bonus Kita Akan Akan Masuk Kedalam Aplikasi Sekarang Ini Sudah Ada Beberapa Orang Yang Belanjanya Belanja Pursa Belanja Produk Tidak Lagi Top Up Tapi Didapatkan Dari Bonus Yang Diberikan Perusahaan Karena Adanya Orang Orang Yang Kita Referensikan Belanja Produk Jadi Bukan Karena Mereka Top Up Sudah Tidak Up Lagi Karena Memang Secara Bisnis Sudah Berjalan Dengan Baik Ada Orang Orang Yang Seperti Itu Besok Insya Allah Akan Kami Sampaikan Orang Orang Yang Sudah Pernah Redeem Juga Jadi Dari Bonus Itu Kan Bisa Diredim Berapa Poin Seribu Poin Diredim 750 Itu Nanti Akan Disampaikan Oleh Admin Siapa Saja Yang Sudah Pernah Redeem Pernah Mendapatkan Bonus Insya Allah Akan Kami Sampaikan Dan Kedepannya Salah Satu Perbaikan Aplikasinya Aplikasinya Akan Kita Tampilkan Uang Atau Bonus Yang Tertahan Di Aplikasi Ini Jadi Bapak Ibu Perlu Diketahui Juga Bahwa Di Aplikasi Ini Tidak Ada Bonus Yang Hangus Atau Tidak Ada Poin Yang Hangus Yang Ada Poin Ditukarkan Hadiah Baru Kembali Ke Nol Bukan Hangus Karena Sudah Mendapatkan Hadiah Berarti Poin Kembali Ke Nol Itu Yang Sistem Yang Kami Buat Sehingga Memudahkan Siapapun Dalam Menjalankan Bisnisnya Ini Investasi Jangka Panjang Bapak Ibu Sedangkan Kita Aplikasi Ini Baru Berjalan Belum Ada Setahun Belum Ada Setahun Dimana Masyarakat Indonesia Itu Berjumlah 260 Juta Jiwa Kalau Kita Ini Sekarang Baru Sekitar 10 Ribuan Untuk Menyampaikan Link Referralnya Kita Sekarang Mudah Bisa Ke Siapa Aja Harusnya Ini Tidak Menjadi Hambatan Bisa Di Share Sebanyak Banyaknya Jika Mereka Download Sudah Secara Otomatis Masuk Link Referralnya Bapak Ibu Semuanya Nanti Dari Perusahaan Juga akan Membantu Bagaimana Caranya Menyiapkan Produk-produk Yang Berkualitas Dan Kami Harapkan Bisa Menjadikan Mereka Untuk Menggunakan Produk-produk Ini Karena Komitmen Kami Produk-produk Yang Kami Hadirkan Ini Memberi Manfaat Dari Sisi Kesehatan Saya Kira Itu Bapak Ibu Untuk Materi Pada Malam Hari Ini Saya Sudahi Semoga Allah Memberi Banyak Manfaat Yang Barukah Dari Apa Yang Saya Sampaikan Dan Bapak Ibu Semuanya Bisa Terjaga Kesehatannya Dan Mendapatkan Rejeki Yang Barukah Nanti Dibuka Sesi Tanya-jawab Oleh Mas Haris Dari Saya Cukup Mohon Maaf Apabila Banyak Salahnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Bapak Isrianto Yang Sudah Menyampaikan Materi Tentang Product Algemic Yang Mana Sudah Diawali Dengan Sedikit Disinggung Tentang Neo Algae Dan Kita Mau Masuki Sesi Tanya-jawab Bapak Ibu Semuanya Belum Ngantuk Semuanya Insyaallah Baru Jam Sembilan Belum Terlalu Malam Baik Bapak Ibu Kami Buka Sesi Tanya-jawab Kami Persilahkan Bisa Dituliskan Di kolom Komentar Putus Masaris Sinyalnya Kurang Baik Suara Saya Jelas Masari Masih Putus Putus Sudah Jelas Sek Oh Sudah Jelas Namun Masih Agak Sedikit Jeda Antara Suara Dengan Outputnya Tapi Gak Apa-apa Masih Bisa Terdengar Jelas Silahkan Bapak Ibu Jika Agak Pertanyaan Bisa Langsung Disampaikan Ini Yang Dari Chat Mas Pak Armand Batubara Langsung Saya Tanggapi Pak Armand Ini Beliau Luar Biasa Kemarin Menginformasikan Ke Saya Langsung Itu Powerpoint Beliau Membuat Suatu Materi Materinya Sangat Lenggap Ada 183 Slides 183 Slides Nah Pak Armand Ini Sudah Saya Masukkan Ke Tim Desain Sudah Saya Masukkan Ke Tim Desain Untuk Dirapikan Lagi Dirapikan Lagi Semoga Aja Dalam Waktu Dekat Ini Materi Buat Pak Armand Armand Batubara Ini Selesai Pak Sudah Saya Masukkan Ke Tim Desain Belum Belum Sempat Dikoreksi Secara Keseluruhan Karena Memang Ada Beberapa Pekerjaan Yang Masih Dikerjakan Oleh Tim Desain Insyaallah Besok Mulai Diprogress Powerpoint Kalau Saya Sendiri Sudah Ngecek Itu Luar Biasa Pak Armand Bisa Membuat Materi Yang Begitu Banyak Begitu Lengkap Insyaallah Itu Akan Menjadi Modal Bapak Untuk Mengembangkan Bisnis Terutama Di Wilayah Sana Pak Armand Di Daerah Mana Di Wilayah Sumatera Nanti Bisa Dimanfaatkan Untuk Pengembangan Bisnis Di Sana Insyaallah Itu Pak Armand Ditunggu Aja Perbaikan Sedikit Tampilan Tampilan Materinya Tunggu Yang Lain Dari Channel Youtube Mas Bagaimana Pak Dari Channel Youtube Saya Cek Dulu Ini Ada Satu Pak Pertanyaan Mengenai Produk Neoalgae Dan Algamic Komposisi Neoalgae Dan Algamic Hampir Sama Yang Paling Membedakan Antara Manfaat Neoalgae Dan Algamic Itu Apa Pak Yang Membedakan Seperti Itu Pak Yang Membedakan Itu Di Proses Regenerasi Selnya Proses Regenerasi Selnya Kalau Algamic Ini Punya Kandungan Senyawa L-selecting Ligan Tadi L-selecting Ligan Dimana Manfaatnya Itu Mempercepat Proses Regenerasi Sel Yang Tadi Saya Sampaikan Di slide Itu Sudah Cukup Jelas Bahwa Senyawa-senyawa Yang ada Di Chlorella Di Green Alga Itu Ada Sebagian Yang Tidak Ada Di Spirulina Manfaatnya Kalau Secara Yang Membedakan Tadi Adalah Untuk Percepatan Proses Regenerasi Sel Makanya Saya Tadi Menyambung Pembicara Dengan Bu Harty Tadi Bahwa Ketika Orang-orang Yang Konsumsi Neo Alga Itu Efek Detoxnya Itu So Kalau Orang-orang Yang Konsumsi Algamic Apalagi Di Jampur Blue Alga Apalagi Di Jampur Astasani Biasanya Efek Detoxnya Agak Ekstrim Pernah Saya Sampaikan Kalau Di Zoom Belum Saya Sampaikan Jadi Dulu Pernah Saya Sampaikan Juga Ada Namanya Timnya Bu Heli Bekasi Saya Lupa Itu Setelah Konsumsi Blue Alga Sama Algamic Itu Justru Efek Detoxnya Sampai Beliau Dibawa Ke rumah Sakit Tapi Beliau Seneng Karena Sairan Pendala Peradangan Pada Sendi Ketika Beliau Sering Naik Gunung Dulu Tapi Enggak Dirasa Pada Akhirnya Ketika Sudah Berumur Lebih Dari 40 Terasa Sering Sakit Kondisinya Itu Kemudian Di Perbaiki Dengan Konsumsi Algamic Dan Dualga Terus Sampai Terjadi Pembengkakan Di Lutut Dengkul Orang Jawa Di lutut Terjadi Pembengkakan Di lututnya Kemudian Dibawa ke rumah Sakit Sairanya Disedot Ya memang Rasanya Sakit Tapi Alhamdulillah Dengan Adanya Beliau Dibawa ke rumah Sakit Sampai Sekarang Justru Membawa Barokah Buat Beliau Sehingga Beliau Bisa Normal Kembali Itu Timnya Bu Heli Bekasi Salah Satunya Itu Baik Terima kasih Pak Is Atas jawabannya Terkait Manfaat Dari Algamic Juga Algamic Kami buka Kembali Ini masih Dari Pak Arman Batubara Untuk Konsumsi Jangka Panjang Agak Efek Sampingnya Tidak Pak Ini Kelebihannya Kita Mikro Algamic Kita Yang Kita Kembangkan Di Etawar Efek Jangka Panjang Efeknya Sehat Efek Jangka Panjang Yang Sehat Menyehatkan Jadi Tadi Saya Sampaikan Juga Ketika Menanggapi Bu Arti Bahwa Ada Produk-produk Herbal Yang Dikatakan Produk Herbal Itu Biasanya Ada Endapan Karena Mereka Membuatnya Dari Jamu-jamuan Dari Jamu-jamuan Ketika Mereka Haluskan Itu Ada Endapan Dimana Endapannya Itu Akan Mengendap Di Ginjal Akan Terjadi Penyakit Batu Ginjal Atau Empedu Nah Ini Untuk Produk-produk Herbal yang lain Itu seperti itu Tapi Untuk Mikroalga Ini Sifatnya Adalah Nutrisi Apalagi Sifatnya Mikroalganya Kita Kembangkan Di Air Tawar Dimana Di Materi Yang Sedang Kita Kembangkan Apa Yang Kita Kembangkan Beberapa Waktu Yang Lalu Bahwa Mikroalga Yang Kita Kembangkan Di Air Tawar Ini Tidak Ada Kandungan Logam Berat Dan NACL Tidak Ada Kandungan Logam Berat Dan Tidak Ada NACL Artinya Ketika Dikonsumsi Jangka Panjang Sampai Kapanpun Itu Akan Membawa Dampak Yang Lebih Baik Buat Semua Terserap Tidak Ada Endapan Sama Sekali Tidak Ada Orang Bule Saya Lupa Orang Mana Itu Usianya Semoga Saya bisa Menampilkan Profil Beliau Yang Konsumsi Usianya Sudah 70an Tapi Orang Mengira Dia Masih 50an Karena Beliau Tanam Sendiri Alga Itu Di Di Rumah Jadi Dia Langsung Minum Dari Air 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 Sudah Dibersihkan Kemudian Buat Tanam Alga Dia Minum Langsung Dari Dari Sumber Itu Itu Ada Siapa Lupa Saya Semoga Saya Besok Bisa Carikan Profil Beliau Jadi Tidak Ada Efek Efek Pak Pak Arman Konsumsi Alga Ini Tidak Ada Efek Samping Tidak Ada Ketergantungan Tidak Ada Overdosis Dan Tidak Ada Kimia Neo Alga Algamic Astasani Blue Alga Sama Sekali Kita Tidak Ada Kimianya Karena Kandungan Komposisi Yang Kita Kembangkan Memang Komposisi Yang Kita Tau Dari Tan Tan Sampai Produksinya Seperti Itu Pak Arman Jadi Tidak Perlu Khawatir Baik Terima kasih Bapak Ibu Yang Sudah Pertanyaan Dari Bapak Arman Kami Buka Kembali Bapak Ibu Pertanyaan Masih Agak Waktu Cukup Lama Untuk Sisi Tanya Jawab Kali Ini Berapa Menit Lagi Mas Aris Untuk Waktunya Sekarang Sudah Jam 21 Lebih 17 Pak Mau Diakhiri Jam Berapa Moga Bapak Ibu Kalau Memang Masih Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Kalau Saya Bisa Jawab Malam Ini Akan Saya Jawab Tapi Kalau Memang Tidak Terjawab Saya Akan Mencari Jawabannya Kepada Ahlinya Baik Silahkan Bapak Ibu Jika Masih Ada Pertanyaan Kami Cek Di Live Streaming Youtube Saya Ini Juga Masih Belum Ada Pertanyaan Silahkan Dari Bapak Ibu Jika Bisa Ditanyakan Bisa Secara Langsung Atau Mungkin Ingin Berdiskusi Tentang Produk Neo Algae Maupun Algae Mek Silahkan Juga Masih Garif Pak Arman Ini Lanjutannya Yang Tadi Untuk Konsumsi Jangka Panjang Apakah Efek Samping Kalau Overdosis Seperti Itu Pak Tidak Ada Overdosis Jadi Saya Sebutkan Tidak Ada Efek Samping Tidak Ada Overdosis Tidak Ada Ketergantungan Tidak Ada Overdosis Bapak Mau Konsumsi Algamic Berapa Lima Kapsul Setiap Hari Tidak Ada Masalah Bahkan Ada Orang Yang Waktu Itu Saya Cerita Aja Namanya Mas Abdul Ini Orang Sekuarjo Tetangga Saya Dulu Pernah Ikut Penyuluan Penyuluan Kesehatan Juga Dulu Pernah Ikut Jakarta Driver Menjadi Driver Itu Pernah Gerges Kalau orang Jawa bilang Gerges Itu apa Badanya Rasa Nggak Enak Mau Demam Waktu Itu Langsung Konsumsi Lima Kapsul Neohalga Langsung Saat itu Konsumsi Lima Kapsul Neohalga Kemudian Menghabiskan Satu Air Mineral Yang 600 Milli Dihabiskan Di Bebek Itu Paginya Nggak Jadi Paginya Alhamdulillah Sehat Kembali Paginya Alhamdulillah Sehat Kembali Jadi Walaupun Konsumsinya Lima Langsung Lima Kapsul Ternyata Alhamdulillah Tidak ada Overdosis Karena Ini Bukan Ini Seperti Obat Kimia Ini Adalah Nutrisi Jadi Kembali Lagi Ini Saya Sampaikan Ini Adalah Nutrisi Yang Memang Tidak Ada Efek Samping Tidak Ada Ketergantungan Itu Parman Lanjut Lagi Dari Bu Rina Apa Apa yang harus dilakukan Apakah terjadi Bengkak Di kaki Pada saat Konsumsi Algamik Blue Alga Dan Aksasani Bu Rina Mohon Dipastikan Dulu Bengkaknya Karena Apa Apakah Karena Terjadi Peradangan Terus Bengkaknya Ini Apakah Bengkak Otot Atau Bengkak Sendi Ini Yang Yang Perlu Diketahui Lebih Lanjut Itu Apakah Memang Bengkaknya Itu Karena Permasalahan Awalnya Dulu Ada Permasalahan Terhadap Tulangnya Sendinya Atau Otot Atau Pembengkakan Terjadi Karena Faktor Lain Itu Monggo Nanti Atau Memang Pembengkakan Terjadi Itu Karena Livernya Terganggu Livernya Terganggu Atau Bisa Jadi Karena Kolesterolnya Juga Tinggi Salah Satu Yang Mendeteksi Kolesterol Tinggi Menyebabkan Pembengkakan Itu Contoh Ketika Kita Naik Mobil Jarak Jauh Kemudian Kita hanya Duduk Aja Contohnya Saya Naik Bis Ke Jakarta Dari Solo Ke Jakarta Sering Sering Duduk Turun Kaki Agak Bengkak Itu Menunjukkan Salah Satu Indikasi Bahwa Kolesterol Saya Tinggi Kolesterol Saya Tinggi Itu Salah Satu Hal Yang Menyebabkan Terjadi Pembengkakan Ada Banyak Faktor Jadi Ibu Bisa Cek Kembali Pembengkakannya Karena Apa Pembengkakannya Karena Apa Itu Yang Perlu Digali Lebih Lanjut Mungkin Lebih Lanjutnya Nanti Ibu Bisa Cari info Ke Konsumennya Lalu Bisa Infokan Ke saya UBA Ke saya Karena Apa Terus Dari Pak Arman Karena Yang Saya Kembali Adalah Mau Jadikan Produk Ini Jadi Produk Lifestyle Sepakat Sepakatnya Gini Kalau Bapak Mau Menggunakan Produk Ini Menjadi Lifestyle Jadi Artinya Keseharian Itu Justru Bisa Diversifikasi Produknya Bisa Bermacam-macam Dari Produk Neo Alga Ini Untuk Kebutuhan Makanan Keseharian Di rumah Itu Kalau Mau Agar Bikin Agar Agar-agar Itu Bisa Disamburkan Dengan Serbuknya Ada Yang Pernah Bikin Itu Jadi Dicampur Dengan Agar-agarnya Cuman Ketika bikin Agar-agar Kan Itu Kondisi Airnya Dididihkan Dulu Itu Sebaiknya Dicampurkannya Adalah Ketika Air Sudah Dituang Kemudian Sudah Dianginkan Sehingga Suhunya Bukan Suhu Mendidih Kalau Suhu Mendidih Dikhawatirkan Nilai Nutrisinya Berkurang Atau Mau Bapak Buat Di Adonan Roti Adonan Roti Seperti di laptop Siunyil itu Ada Praktek membuat Roti Uwe Kemudian Di oven Ovennya Dijaga Dari Derajatnya Suhunya Itu 60 Derajat Saja Itu Dipastikan Ya memang Agak lama Ovennya Agak lama Pengovenan Uwe Agak lama Tapi Hasilnya Insya Allah Tidak gosong Terus Nutrisinya Tetap Terjaga Atau Digunakan Menjadi Lifestyle Yang lain Dikonsumsi Gitu Sebenarnya Untuk Keseharian Udah Menjadi Lifestyle Gitu Gaya Hidup Tetapi Kalau Berinovasi Dari Makanan Minuman Itu Silahkan Bapak Bisa Campurkan Juga Sebagai Topping Jus Kemudian Yogurt Disampurkan Itu Bisa Bisa Pak Monggo Kalau Memang Keinginannya Untuk Itu Kalau Takarannya Secukupnya Saja Takarannya Secukupnya Tidak Ada Takaran Yang Pastinya Tidak ada Kalau Agar-agar Saya Bikin Di Medan Waktu itu Kemudian Algamic Algamic Bikin Dua Agar-agar Itu Dikasih Satu 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 Kapsul Dibuka Itu Rasanya Masih Algamic Masih ada Rasa-rasa Algamic Serbuk Algamic Kami Kami Persilahkan Bapak 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 Akhiri Malam Ini Pukul 21 30 Bagaimana Pak Tidak Terlalu Malam Selamat Jadi Bapak Ibu Tidak Terlalu Malam Ya Baik Masih Botol Minum Algamic Tapi Memang Kurang Rutin Artinya Kalau Badan saya Sudah Enak Ya Tidak Minum Lagi Kadang Karena Lupa Juga Kemudian Ini Masih Dilanjut Lagi Nah Sekarang Saya Linu-linu Di bagian Kiri Tubuh Saya Apalagi Kondisi Begini Saya Harus Minum Lebih Dari Dua Kapsul Ya Pak Sekali Minum Oh Ya Saya Minum Dengan Air Putih Hangat Seperti itu Pak Ismon Bisa Dibantu Menjelaskannya Bu ST Sudah Bagus Konsumsi Algamic Saya Kira Sudah Tepat Dan Saya Kira Ibu Sudah Merasakan Manfaat Baiknya Saya Minta Tolong Aja Dirutinkan Jadi Rutin Itu Artinya Walaupun Sehari Itu Konsumsi Satu Satu Kapsul Tidak Apa-apa Rutin Nah Ada pun Kebutuhan Air Minum Air Putihnya Itu Sebenarnya Ada rumus Ada rumus Kebutuhan Air Minum Sehari Sehari Dalam Tubuh Kita Ada rumus Kalau Kecil Dulu Kita Lima Kali Berat Badan Kalau Dulu Dua Liter Bahasanya Dua Liter Karena Berat Badan Dulu Cuma Segitu Segitu Aja Sekarang Sudah Dewasa Berat Badan Kita Bertambah Rumus Lima Kali Itu Tetap Atau 50 Mililiter Dikali Berat Badan Contohnya Saya 70 Berat Badan Saya 70 Berarti 50 Mililiter Dikali 7 Berarti 3,5 Liter 3,5 Liter Minum Tubuh Saya Itu 3,5 Liter Ketika Kebutuhan Cairan Saya 3,5 Liter Otomatis Kondisi Tubuh Kita Tubuh Saya Metabolismenya Tetap Bagus Saya Tetap Ideal Begitu Juga Dengan BST Konsumsinya Air putih Hangat Sudah Pas Sudah Tepat Sudah Tepat Karena Itu Juga Bisa Memperlancar Peredaran Dara Konsumsinya Algamik Jangan Jangan Ketika Sakit Justru Cegah Dulu Walaupun Hanya Satu Kapsul Itu Insya Allah Akan Tetap Membantu Mencukupi Nutrisi Harian Ibu Apalagi Misalkan Kerja Keras Ibu Kerjanya Kerja Keras Kerja Berat Ini Diharapkan Justru Kerutinanya Yang Diharapkan Dari Kami Ibu Tetap Konsumsinya Walaupun Satu Silahkan Konsumsi Kalau Misalkan Lupa Bu Suruh Nginuti Mas Aris Siap Misalkan Kami Sering Komunikasi Dan Sharing Sering Mengenai Produk Produk Baik Baik Terima kasih Bapak Bapak Sirianta Sudah Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Esti Dari Live YouTube Karena Waktu Sudah Pukul 21 Lewat 27 Apakah Masih Agak Pertanyaan Bapak Ibu Kami Buka Satu Kali Lagi Kesempatan Untuk Bertanya Sebelum Kegiatan Pagi Malam Mari Kita Akhiri Kami Persilahkan Kami Cegi Channel Youtube Saat Ini Juga Masih Belum Ada Jika Bapak Ibu Masih Agak Pertanyaan Kami Persilahkan Jika Tidak Agak Mungkin Bisa Kita Akhiri Karena Perjumpaan Baga Hari Ini Sudah Cukup Marut Malam Dan Kita Sambung Di Lain Kesempatan Insya Allah Nanti Akan Kita Lanjutkan Dengan Materi Product Top Yang Lainnya Untuk Pak Dirus Munggu Pak Nanti Baru Bergabung Silahkan Melihat Di Youtube Waalaikumsalam Mungkin Langsung Bertanya Pak Baik Bapak Ibu Yang Baru Bergabung Mungkin Materi Materinya Nanti Bisa Disaksikan Kembali Di Channel Youtube Alge Center Untuk Ingat Kami Bagikan Di Masing Grup Mungkin Cukup Dulu Pak Is Karena Waktu Mulai Malam Cukup Mas Terima Kasih Bapak Ibu Sudah Mengikuti Zoom Pada Malam Hari Ini Insya Allah Besok Akan Kita Lanjut Kembali Besok Akan Kita Lanjut Kembali Dengan Materi Materi Yang Lain Dan Ini Akan Kami Berikan Secara Bertaham Jadi Nanti Kalaupun Bapak Ibu Ketinggalan Materi Yang Kemarin Akan Saya Ulang Lagi Dengan Live Zoom Seperti Ini Supaya Saya Mendapatkan Interaksi Dari Bapak Ibu Secara Langsung Kami Bisa Mendapatkan Masukan Masukan Saran Saran Supaya Pertama Berbisnis Di Alga Center Melalui Biotecno Ini bisa Memang Saling Menguntungkan Yang Kedua Bisa Produk-produk Yang kami Kembangkan Ini bisa Memberikan Manfaat Untuk Masyarakat Secara Seluruhan Terutama Masyarakat Terutama Masalah Dari Sisi Masalah Kesehatan Seperti Itu Saya Kira Cukup Sekian Dari Saya Apabila Banyak Salahnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Isriyano Sudah Menyampaikan Materi Bagi Kesempatan Hari ini Dan juga Menjawab Menjelaskan Sekian Bapak Ibu semua Untuk Kegiatan Webinar Kali ini Dengan Topik Pembahasan Product Talk Alchemik Yang nanti juga Disinggung Mengenai Neo-Alchem Dari awal Hingga Selesai Banyak Kurangnya Dalam Penyelenggaraan Webinar Pagi Malam Hari ini Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kami Harapkan Bapak Ibu Semua Nantinya Bisa Bergabung Kembali Di acara Webinar Yang Selanjutnya Dan Dari Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh